Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Gimana, 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 apa kabar kalian semua? Gue doakan, kalian selalu diberikan kesehatan, dan apa yang kalian inginkan dapat sekiranya terwujud. Amin. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik video rekomendasi yang ada di pojok kanan atas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta bermanfaat di channel ini. Enjoy! Kalian tentu masih ingat dengan demonstrasi yang terjadi baru-baru ini di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Tapi, tahukah kalian, bukan hanya di Indonesia saja loh yang sedang dilanda demonstrasi besar-besaran? Setidaknya, ada lima negara termasuk Indonesia yang mengalaminya, akibat beragam faktor tentunya, seperti sengketa pemilu, desakan reformasi, sampai menuntut mundur presiden. Nah, disini gue udah rangkum dari beberapa sumber dan inilah demonstrasi terbesar sepanjang tahun 2020. BELARUS Salah satu demonstrasi yang paling lama tahun ini adalah di Belarus. Negara Eropa Timur tersebut diguncang bukan karena gempa, akan tetapi karena kerusuhan hebat akibat sengketa pemilu yang dibenangkan Alexander Lukas Menko secara kontroversial. Presiden yang dijuluki diktator terakhir Eropa dan telah berkuasa di Belarus selama 26 tahun itu mengklaim menang pemilu dengan hasil 80% suara. Akan tetapi, oposisi menyebutnya curang. Svetlana Tishakovkaya mengklaim dialah yang sebenarnya menang pilpres. Dan karena posisi pasep pemilu tidak kondusif, ia pun terbang ke Lithuania untuk berlindung. Bukan hanya itu saja, rakyat Belarus juga menolak hasil pilpres. Yang menghasilkan puluhan ribu orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi sejak pertengahan Agustus. Dan beberapa dari mereka membawa bendera lama Belarus. Sejak tahun 1995, bendera itu menjadi simbol oposisi rejim Alexander Lukas Menko. Sebelum tahun ini, bendera itu turut berkibar pada demo 2006, 2010, dan 2015. Kabar terbaru dari Parlemen Eropa, Ia berkata tidak akan mengakui Lukas Menko sebagai presiden mulai November 2020. Tetapi presiden berusia 66 tahun itu bakal berupaya terus berkuasa, termasuk meminta bantuan kepada presiden yakni the one and only Vladimir Putin. Oke lanjut. Thailand Thailand Beralih ke negara tetangga kalian di Asia Tenggara yaitu Thailand, juga dilanda demo anti pemerintah sejak pertengahan Juli 2020. Demo ini adalah yang terbesar dalam 6 tahun terakhir di negara gajah putih ini. Penyewabnya tidak lain adalah rasa frustasi rakyat atas kediktatoran kerajaan. Para demonstran juga menuntut Perdana Menteri Thailand yaitu Prayut Chan Ocha untuk mundur dari jabatannya. Suara-suara untuk menentang Prayut sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2019 lalu. Dan di awal tahun 2020 juga sempat terjadi demonstrasi, akan tetapi kemudian dihentikan karena pandemi virus corona. Aksi protes kembali dilancarkan pada pertengahan Juli tahun ini. Mereka menuntut pengunduran diri Prayut, menyerukan konstitusi yang baru dan menuntut di akhirnya pegangguan terhadap aktivis. Para pengunjuk rasa ingin mengembalikan peningkatan kekuasaan konstitusional Raja pada 2017 yang dibuat setahun setelah Raja Mahafajiro Longkon menggantikan mendiang ayahnya yang sangat dihormati yaitu Raja Bumi Bol Adul Yajid. Aktivis pro-demokrasi mengatakan, kerajaan terlalu dekat dengan tentara dan berpendapat bahwa kedekatan itu yang merusak demokrasi. Masa juga berupaya mencabut hukum laissez-majeste yang melarang pengkritikan terhadap Raja. Oke lanjut. Kyrgyzstan Ribuan orang menggelar protes pada hari Senin 5 Oktober 2020. Setelah dua partai besar yang salah satunya dekat dengan Presiden Soron Bayjen Bekov. Menurut hasil sementara, Presiden Soron Jai Bekov menyapu kemenangan besar pada pemilu parlemen. Para pengunjuk rasa menuntut hasil pemilu harus dibatalkan. Media lokal melaporkan komisi pemilu menyatakan akan mempertimbangkan permintaan mereka. Kantor berita Rusia yaitu Ria mengutip juru bicara Presiden Soron Jai Bekov yang mengatakan dia tidak menutup kemungkinan untuk membatalkan hasil pemilu yang jadi sengketa. Polisi dilaporkan berusaha membuarkan protes di ibu kota Biskit. Tetapi, masa kembali datang ke alun-alun di pusat kota beberapa jam kemudian dan menelabas masuk ke gedung pemerintahan. Dan bangunan yang dikenal publik sebagai gedung putih sempat terbakar. Akan tetapi, kobaran api berhasil segera dipadamkan. Para pengunjuk rasa kemudian masuk ke Markas Besar Kamara Nasional dan membebaskan mantan Presiden Al-Mazbek Atambayev. Yang dijatuhi hukuman penjara lima tahun atas tuduhan korupsi setelah berselisih dengan penggantinya yaitu Soron by Jain Bekov. Kelompok-kelompok oposisi mengambil alih beberapa gedung pemerintahan termasuk kantor wali kota dan menunjuk kepala keamanan nasional mereka sendiri. Oke lanjut. Mesir Pada hari Jumat 25 September 2020, pengunjuk rasa di Mesir menuntut Presiden Abdel Fattah LCC untuk mundur dan satu orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi tersebut. Aparat diturunkan ketika ribuan orang berkumpul di beberapa kota dan perdesaan di kota Mesir. Para demonstran terus melawan pemerintahan Mesir khususnya Presiden Abdel Fattah LCC selama enam hari beruntun. Protes masal itu menuntut kemunduran LCC dan dilakukan akan serentak setelah sholat Jumat di seluruh Mesir. Termasuk di ibu kota Cairo, Ziga, Damieta, di Delta Nil, dan Luxor di bagian selatan Mesir. Masa juga nampak membakar ban untuk memblokir jalan di Giza. Puluhan demonstran dan polisi anti huru hara bentrok di kota Damieta yang membuat para demonstran berpencar ke segala arah. Oke dan demonstrasi terbesar yang terakhir adalah Indonesia Seperti yang kalian tahu pada tahun 2020 ini, bumi pertewi kita juga dilanda demonstrasi besar yang disebabkan oleh pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial. Aksi unjuk rasa berujung ricuh pada Kamis 8 Oktober 2020 di berbagai kota, dengan banyak gedung DPRD yang dikuasai oleh para demonstran. Aksi unjuk rasa ini menjadi semakin buruk ketika dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang membakar beberapa fasilitas umum Seperti hal teras Jakarta, pos-pos polisi, serta Resto Legian di Malioboro, Yogyakarta Besarnya demo, tolak UU Cipta Kerja ini turut menyedot perhatian media asing seperti BBC dan Al Jazeera Sebelumnya ada 35 investor global yang menyurati pemerintahan RI atas kekhawatiran mereka di sejumlah pasal UU Cipta Kerja Lalu New York Times juga memberitakan soal pengesahan UU setebal 905 halaman tersebut Meski telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 Naskah Om Ibu Selaw UU Cipta Kerja rupanya belum final Anggota badan legislasi DPR yaitu Firman Subagyo menyatakan Masih ada beberapa penyempurnaan redaksional yang dilakukan terhadap draft UU Cipta Kerja ini Oke teman-teman sejujurnya gue juga tidak bisa berkomentar banyak disini Tapi intinya apapun yang terjadi gue hanya bisa berdoa agar negara kita Republik Indonesia tercinta ini aman, tenteram, dan damai Jadi gimana menurut kalian mengenai demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini di penjuru dunia? Silahkan pergi baharialah di kolom komentar Oke teman-teman sekian dulu untuk videonya Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Agar mereka bisa mendapatkan informasi serta wawasan baru dari channel ini Tidak lupa juga silahkan tuliskan di kolom komentar Informasi baru apa yang sudah kalian dapatkan hari ini Gue Fan Huri Channel sampai ketemu di next video Bye Sub indo by broth3rmax